Betul kami memperoleh informasi laporan dari masyarakat terkait dengan adanya penemuan sosok mayat perempuan pada hari Selasa 26 Februari 2023, tepatnya pukul 8.00 tadi. Dari hasil laporan tersebut, kami mendatangi PKP, ditemukan sosok-sosok mayat perempuan ini, patut juga kematiannya itu ada tanda-tanda kekerasan. Untuk sementara, kami melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat yang ada di PKP, termasuk mengecek identitas di korban melalui alat kinapis-mambis, Yang sementara nanti, kami akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari korban. Identitas korban ya? Untuk identitas korban, sementara sesuai dengan hasil mambis, itu Triiluh Lentari, umur 21 tahun, alamat Desa Sumbang, R2, RW4, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Dan itu kondisinya seperti apa? Ya untuk sementara memang pakaian itunya dalamnya ada yang dilepaskan.